Untuk mengerjakan soal ini, maka konsep yang perlu kita ingat adalah second alpha itu sama dengan 1 per cos alpha. Jadi jika second alpha negatif, maka cos alpha negatif. Kemudian kita perlu ingat aturan kwadran. Jadi ada kwadran 1, 2, 3, 4, di kwadran 1 semua bernilai positif, di kwadran 2 hanya sin, kwadran 3 hanya tan, dan kwadran 4 hanya cos. Jadi kita lihat di sini sin alphanya positif, berarti kemungkinannya di kwadran 1 atau kwadran 2. Tetapi secondnya negatif, berarti cosnya negatif, berarti tidak mungkin kwadran 1, berarti jawabannya adalah kwadran 2. Sampai jumpa di pertanyaan berikutnya. Sampai jumpa di pertanyaan berikutnya. Sampai jumpa di pertanyaan berikutnya. Sampai jumpa di pertanyaan berikutnya.